Ada kejadian di sebuah asrama Di mana asrama putri yang menjadi korban Waktu itu akan ada ujian Asrama putri bukannya sibuk belajar Malah sibuk ngegosip Ada satu mahasiswi yang pengen sungguh-sungguh belajar Baca buku, keganggu sama temennya pernah ngobrol Keganggu sama temennya ngedengerin musik Akhirnya dia keluar dari kamar asrama itu Pindah ke sebuah aula Jam setengah dua belas malam Di aula tersebut Hanya ada bangku dan satu meja Gelap lalu dia dinyalain Masuklah dia ke aula tersebut Sambil membawa buku, pulpen, dan kertas Duduk, tes Dia buka buku, dia tulis Dia buka buku, dia tulis Tidak lama Datang seorang mahasiswi lain Cukuk, 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 cukuk Duduk di depan dia Mahasiswi baru ini ngomong Kenapa pindah keganggu ya Jawab sama mahasiswi yang pertama Ia berisik banget Ngefokus Dua-duanya sama-sama natap ke bawah Sama-sama baca buku Tiba-tiba mahasiswi yang pertama ini pulpennya jatuh Kolong meja Dia ambil latu pulpen Sambil dia gak sengaja ngeliat Ternyata mahasiswi yang baru datang Kakinya gak ada Dia tetap berusaha untuk fokus belajar Sambil bulu kuduk Merinding Habis itu mahasiswi yang pertama ini menutup bukunya Dan pamit Saya duluan ya Udah ngantuk Dijawab sama mahasiswi yang baru datang Udah ngantuk Atau udah tau Sub indo by broth3rmax